PSSI telah memanggil 28 pemain untuk menghadapi Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Group F. Inilah prediksi line up team NAS Indonesia vs Vietnam. Sebelum dilanjut silahkan di like, komen, dan subscribe. Di posisi penjaga gawang akan ditempati oleh Nadeo Argawinata. Di posisi sentral back tengah akan menjadi milik Jordi Amat, Jordi Amat sekaligus akan mengemban-ban kapten. Sementara sentral back kanan akan ditempati pemain Venesia yaitu Jai Itzes. Di posisi sentral back kiri akan ditempati oleh Justin Hübner yang dominan kaki kiri. Justin Hübner dan Jai Itzes selain sebagai sentral back, juga bisa bermain di posisi gelandang bertahan. Untuk back sayap kiri akan ditempati oleh Nathan Choyahon yang juga akan diandalkan di squad Piala Asia U23. Sementara untuk posisi back sayap kanan akan ditempati oleh pemain Kafe New Zealand Sandiwals. Nathan Choyahon dan Sandiwals juga biasa berperan sebagai sentral back dan gelandang bertahan. Untuk lini tengah tim Nas akan memasang doble pipot yaitu Ivar Jenner dan Tom Hayek. Dari lini ini diharapkan lahir umpan-umpan jenius dan juga tendangan keras dari luar kotak penalti apabila tim Nas menemui jalan buntu di dalam membongkar pertahanan lawan. Di posisi gelandang serang akan ditempati oleh Wonder Kids Indonesia yaitu Marcelino Ferdinand. Dari trio ini diharapkan mampu mengatur tempo dan ritme permainan tim Nas baik dalam menyerang maupun dalam bertahan. Untuk posisi penyerang sebelah kiri akan ditempati oleh Rafael Struik, dia pintar membuka ruang dan melindungi bola. Semakin padunya lini pertahanan dan tengah tim Nas membuat Rafael Struik dapat menggali potensi menyerangnya dengan maksimal. Karena sebelumnya Rafael Struik lebih sering menjemput bola dan membantu pertahanan. Sementara itu untuk penyerang kanan akan ditempati oleh Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun diharapkan menjadi pelengkap piusel yang dicari untuk solusi tumpulnya lini serang tim Nas Indonesia. Dengan pemilihan skuad tim Nas seperti ini, dapat kita analisa bahwa Shin Taeyong hendak menerapkan sepak bola modern di tubuh tim Nas Indonesia. Shin Taeyong ingin skema dan taktik yang dinamis dengan pressing tinggi disertai pergerakan fleksibel para pemain di lapangan. Impian Shin Taeyong dalam satu line-up starting eleven tim Nas. Skuad tim Nas Indonesia bisa menerapkan beberapa skema formasi tanpa melakukan pergantian pemain, melainkan hanya menggeser posisi pemain. Peran vital dari skema ini di lini belakang adalah Justin Hubner. Justin akan bergerak dinamis dari center-back menjadi gelandang bertahan tergantung perubahan taktikal lawan. Sedangkan lakon vital di area penyerangan adalah Marcelino Pertinan. Marcelino harus bergerak fleksibel menjadi attacking midfielder atau secara dinamis menjadi penyerang sayap. Ini bukan proses melainkan progres di tubuh tim Nas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Terima kasih.